Pemerintah daerah dinyatakan menang atas gugatan yang dilayangkan masyarakat sakra terhadap hak milik lapangan sakra. Jika dilakukan banding, pemerintah daerah juga siap untuk menyiapkan kantor memori untuk memenangkan hak kepemilikan aset dimaksud. Carut-marut masalah aset milik pemerintah daerah yang diklaim milik masyarakat tak jarang berujung penyelesaiannya di meja hijau. Seperti yang terjadi pada lapangan sakra yang diklaim milik masyarakat dengan dalih milik keluarga. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur Biawan Syahputra menyampaikan, gugatan yang dilayangkan penggugat atas hak milik lapangan sakra di Kecamatan Sakra ditolak berdasarkan putusan pengadilan Negeri Selong kemarin. Belum diketahui pasti apakah penggugat akan menyampaikan banding. Namun jika dilakukan banding, pemerintah daerah juga siap menyiapkan kontra memori. Adapun lapangan sakra sudah dimanfaatkan pemerintah daerah menjadi lapangan umum sejak tahun 1980-an dan telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sejak tahun 2015. Tidak hanya lapangan, sebagian aset di pasar sakra juga digugat dengan dalih yang sama. Masalah klaim aset di Kabupaten Lombok Timur telah banyak dilakukan masyarakat, di mana masalah klaim ini sebagian besar dimenangkan pemerintah daerah. Gugatan lapangan sakra, putusan pengadilan Negeri kemarin Alhamdulillah sudah diputus dan amar putusannya gugatan penggugat tidak diterima. Nah sampai saat ini karena untuk menyembuh upaya hukum 14 hari dari putusan, kami masih menunggu apakah penggugat banding atau tidak. Diklaim atas nama pribadi bahwa lapangan itu dulu milik orang tuanya. Dalilnya sih dulu dipinjam oleh pemerintah desa, oleh Pak Desa Sakra. Itu lapangan sakra dari hasil pembuktian sejak tahun 1980 sudah jadi lapangan. Jadi sudah dikuasai oleh pemerintah daerah sudah bersertifikat. Jadi kalau kita ikuti dasar hukum, sertifikat, mempunyai tengah waktu untuk digugat di PP24, pasal 32, itu 5 tahun jaraknya untuk siapapun bisa menggugat. Jika lewat 5 tahun maka sudah tidak bisa lagi digugat semuanya sertifikat itu. Di pasar sakra sedang pembuktian kemarin, sedang saksi, saksi penggugat dan insya Allah ke depan minggu berikutnya saksi kita. Harapannya sih sama dengan lapangan sakra karena dalilnya sama dan pembuktiannya pun hampir sama. Hingga saat ini tercatat puluhan aset daerah yang diklaim milik masyarakat, di mana aset-aset dimaksud tersebar di seluruh wilayah. Sementara sengketa terkait tanah pecatu biasanya gugatannya langsung dilayangkan ke pemerintah desa.